Intro Halo Saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, bajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur di antaranya. Pemotor tanpa identitas tewas tertabrak minibus. Tak berhasil bawa kabur harta, dua pencuri bakar rumah korban. Serunya bermain sambil belajar dan bercocok tanam di taman wisata. Saudara, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Mobil rombongan santri menabrak pengendara motor hingga tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi pada Jumat malam di Jalan Raya Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kecelakaan melibatkan mobil rombongan santri asal Jombang yang dikemudikan oleh Raizan dengan pengendara sepeda motor dan pengendara sepeda ontel yang dikendarai oleh Sali. Korban pengendara motor nompol S2173WE yang belum diketahui identitasnya dan tidak mengenakan helm seketika tewas di tempat kejadian. Menurut saksi mata, saat itu pengendara motor dengan kecepatan tinggi melaju dari arah Malang menuju Jombang. Diduga kurang waspada, motor menyerempet pengendara sepeda ontel dan oleng ke kanan. Saat itulah mobil rombongan santri dari belakang langsung menabraknya. Kendaraan dari mana sepeda motor itu? Sepeda motor dari barat, mau ke arah sana, lalu ada mobil, jalan, kan natap sepeda gitu loh, sepeda pancal. Sepeda pancal dari mana? Searahnya sepeda motor itu gimana? Nyeberang, sepeda pancalnya nyeberang. Terus arahnya itu langsung gobek ke kanan gitu loh, langsung disantap bersama mobil hijang. Petugas lalu lintas bersama relawan langsung mengevakuasi korban tewas dan luka ke RSUD Jombang. Polisi masih meminta keterangan para seksi dan membawa barang bukti kecelakaan ke kantor polisi lalu lintas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara sebuah kontainer berisi kayu seberat 30 ton jatuh dari truk trailer di Jalan Ikandorang, Surabaya. Pengembudi truk trailer yang sempat melarikan diri akhirnya bisa diringkus polisi. Kontainer berukuran 60 fit yang berisi kayu 30 ton ini jatuh di pinggir Jalan Ikandorang yang menjadi akses ke Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Peristiwa bermulai saat truk trailer yang dikemudikan Abdul Majid, 53 tahun, warga Benowo, Surabaya, melintas di Jalan Ikandorang yang menikung. Diduga saat itu pengemudi lalai sehingga bagian belakang truk trailer naik ke trotoar hingga pengunci kontainer lepas dan terjatuh. Usai kontainernya jatuh, sopir langsung melarikan diri bersama truk trailer-nya. Namun tak lama kemudian, anggota unit lantas polsek kerembangan berhasil meringkusnya. Ini dari mana? Ini dari anak-anak. Ini dari anak-anak mau ke TPS. Jadi, muatannya 30 ton berisi kayu. Nah, ini kayu ini dalam rangka untuk ekspor atau seperti apa sebelumnya? Jadi, untuk kayu saya belum amat seduka dan jelas dibawa ke TPS. Jadi, artinya sampai sekarang pengemudi dan truknya sudah diamankan? Sudah, sudah diamankan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Anggota unit lantas polsek kerembangan Surabaya mengevakuasi kontainer menggunakan tiga alat berat. Pengemudi truk dikenakan pasal 359 KUHP karena akibat kelelahiannya mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Selamat Triadi melaporkan dari Surabaya. Saudara jalur utama penghubung Kabupaten Jember dan Banyuwangi lumpuh total saat evakuasi bangkai truk yang terjun ke jurang sedalam 20 meter di kawasan Pegunungan Gumitir. Meski penutupan jalur telah diumumkan sehari sebelumnya, namun kemacetan tak bisa dihindarkan. Ratusan kendaraan Jumat siang terjebak macet di jalur Pegunungan Gumitir kecamatan Silo Jember saat proses evakuasi bangkai truk muatan kayu jati. Bangkai truk yang berada di dasar jurang sedalam 20 meter mengharuskan evakuasi menggunakan alat berat berukuran besar. Sehingga polisi menutup total arus lalu lintas dari dua arah. Namun evakuasi yang semula diperkirakan hanya 4 jam terpaksa molor karena terkendala tersangkutnya badan truk ke akar popohonan. Meski penutupan jalur telah diumumkan sehari sebelumnya, namun kemacetan tak bisa dihindarkan. Beberapa kendala di bawah, terutama ada kendaraan truk yang tergulung itu tersangkut di beberapa akar pohon. Sehingga masih memerlukan cara atau teknik agar lebih mudah untuk diangkat. Sedangkan untuk penutupan arus dari arah Jember yang menuju ke Banyuangi sudah kita tutup total. Dengan informasi dari petugas yang ada, kemacetan sampai sekitar 3 kilometer. Sedangkan dari arah Banyuangi yang menuju ke Jember juga hampir sama, kemacetan bisa mencapai juga sampai 3 kilometer. Bangkai truk baru berhasil dievakuasi menjelang sore dan jalur kembali dibuka meski dengan skema buka-tutup. Truk Fuso yang bermuatan kayu jati yang dikemudikan Bayi Dowi terjun ke dasar jurang pada 11 Mei lalu. Diduga karena kelebihan muatan. Beruntung sopir lolos dari maut dan langsung mendapat pertolongan warga. Tommy Skandar melaporkan dari Jember. Saudara dua pemuda pemburu ayam hutan dan tupai di Jember dihentikan polisi di pinggir jalan karena kedapatan membawa senapan laras panjang. Polisi memberikan peringatan keras agar keduanya tidak ceroboh menggunakan senapan angin karena bisa mencelakai orang lain. Kepolisian sektor Panti menghentikan dua pemuda yang berboncengan motor yang menenteng senapan laras panjang di jalan desa serut kecamatan Panti, Jember. Tak hanya memeriksa bagian laras, polisi juga memeriksa peluru yang digunakan. Kepada polisi, keduanya mengaku senapan angin kaliber 4,5 mm dipakai untuk berburu hewan seperti tupai, burung maupun ayam hutan. Ini rencana mau ke parkesan. Mau nembak apa ini? Nah ini rencananya mau nembak sama tupai, sama tetukur. Biasanya ada ayam, kalau ada ayam ya ayam. Ini ngerakit sendiri atau bagaimana? Enggak, ini belian. Sudah lama milik punya ini mas? Kalau ini sudah agak lama sih, dapat satu bulanan. Sering nembak apa aja sebenarnya? Ya gak ada, itu cuma bajing sama tetukur itu aja mas. Lama mungkin? Ayam, ayam itu. Polisi memberikan peringatan keras kepada keduanya agar tidak menggunakan senapan itu secara sembrono, sebab bisa mencelakai orang lain. Kebetulan pada saat patroli mendapati beliau dua orang ini sedang melitas, membawa yang diduga senjata api atau penjata angin. Ya, yang mana ukurannya menggunakan peluru lebih dari 4,5 mm ya. Dengan, apa itu, peruntukannya. Jadi, setelah kita cek barusan, ternyata untuk senjata yang ini, yaitu senjata angin ya, dan juga menggunakan peluru 4,5 mm, selanjutnya kami mengedukasi kepada kedua mas-masnya ini, untuk menjaga dan tidak bisa menggunakan, dan berhati-hati dalam penggunaannya. Insiden senapan angin yang tidak sengaja meletus hingga mengenai orang lain, kerap terjadi, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tommy Skandar melaporkan dari Jember. Tak berhasil bawa kabur harta, dua pencuri bakar rumah korban. Selengkapnya usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.